Alkisah, ada seorang pemuda yang sedang diliputi kesedihan. Dari raut wajahnya, semua orang pastinya akan menilai bahwa pemuda ini sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Temannya yang merasa kasihan kepadanya, kemudian menyarankan ia untuk bertemu dengan seorang kakek di kampungnya. Temannya itu mengatakan bahwa si kakek yang ia sebutkan sangatlah bijak, dan nasihatnya mungkin bisa membantunya untuk sedikitnya meringankan kesedihan yang ada pada dirinya saat itu. Mendengar cerita itu, pemuda itu pun lalu mengikuti pepatah temannya, dan langsung bergegas untuk pergi ke kampung temannya guna bertemu dengan si kakek yang katanya bijak tersebut. Sesampainya ia di rumah si kakek yang dimaksud, dan setelah berbahasa basi mengobrol ke sana kemari, sang pemuda itu pun menceritakan tujuan kedatangannya. Ia pun menceritakan tentang masalah yang saat ini sedang ia hadapi. Setelah mendengar kisah sang pemuda, si kakek pun lalu pergi ke dapur. Dari dapur, nampak si kakek datang sambil membawa sebungkus kecil garam dan segelas air. Di hadapan si pemuda, si kakek lalu memasukkan garam ke dalam air yang ada di dalam gelas tersebut, dan lalu mengaduknya. Meski ia merasa heran dengan apa yang dilakukan si kakek, ia tidak berani bertanya, Coba cu, sekarang kamu minum air ini sampai habis. Tanpa berani protes, si pemuda lalu meminumnya. Seketika, ia pun merasa keasinan, dan meskipun ia sebenarnya ingin memuntahkan air tersebut, si pemuda dengan memaksakan diri meminum air garam itu sampai habis karena baginya, kurang sopan rasanya bila ia tidak menuruti anjuran si kakek. Apa yang kamu rasakan cu? Asin sekali kek, baru pertama kali saya merasakan air garam yang begitu kuat, kata si pemuda sambil meringis. Mendengar hal tersebut, si kakek tertawa. Ia pun lalu berkata, Oke, kalau begitu, sekarang ikuti kakek. Si kakek itu pun lalu beranjak keluar diikuti oleh si pemuda. Si pemuda sebenarnya sangat ingin meminta air untuk menghilangkan rasa asin di mulutnya. Namun karena ia tidak berani, ia pun ikut saja mengikuti si kakek. Beberapa saat kemudian, si pemuda baru tahu bahwa ia dibawa ke sebuah danau yang begitu luas dan sangat jernih airnya. Kemudian, si kakek terlihat menaburkan sesendok garam ke danau tersebut dan mengaduknya beberapa kali. Sekarang, coba minum air danau itu. Si pemuda itu pun menurut dan meminum air danau tersebut. Seketika, ia pun merasakan kesegaran. Saking segarnya, sampai-sampai rasa asin di mulutnya langsung sirna saat itu juga. Bagaimana rasanya cu? Tanya si kakek. Segar sekali kek? Jawab si pemuda. Si kakek pun lalu kembali berkata, Gelas dan danau itu ibarat pikiran manusia. Sedangkan sesendok garam adalah masalah dalam kehidupan kita. Jika pikiranmu sempit, maka pikiranmu seperti air di dalam gelas. Yang mana ketika ada garam yang ditabur, maka rasa asin akan sedemikian terasa. Sebaliknya, jika pikiran kamu luas, maka kamu akan seperti danau ini. Diberi garam, ia tidak kehilangan kesegarannya. Pikiran kita, kitalah yang menentukan kemana akan kita fokuskan. Jika pikiran kita hanya dipokuskan pada sesuatu masalah, itu berarti kita sedang mempersempit pikiran kita dan membuat masalah itu tampak besar. Sehingga masalah akan sedemikian terasa pedih di dalam jiwa. Sebaliknya, jika kita berpikir lebih dari satu sudut pandang, mencari sisi positif dari masalah yang dihadapi, dan lebih banyak fokus mencari jalan keluar daripada meratapi kesedahan itu sendiri, maka berarti kita sedang meluaskan pikiran kita. Sehingga masalah, meskipun ia datang, tidak akan terlalu terasa. Terima kasih. Terima kasih.